Halo Assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan video Maki Squad pada video kali ini saya bikin agak sedikit berbeda ya saya tidak melakukan review dan saya tidak melakukan Q&A dan saya tidak melakukan business talk tapi pada video kali ini saya ingin men-share pengalaman saya bersama dengan Maki Squad dan mudah-mudahan dari cerita saya ini bisa memberikan sedikitnya inspirasi atau nggak bisa memberikan motivasi atau pelajaran lah sedikit yang bisa diambil oleh teman-teman yang memang pengen masuk ke dunia bisnis, sepatu atau apapun itu jadi pada awalnya saya itu membangun Maki Squad dari tahun 2013 saya membangun Maki Squad itu dari tahun 2015 akhir 2015 akhir saya mulai membangun Maki Squad waktu itu namanya bukan Maki Squad, namanya itu adalah Hoops saya memberikan nama Hoops karena saya ingin memiliki nama yang ekeci, yang simple dan tidak sulit untuk dibicarakan, untuk dikatakan, akhirnya muncul namanya Hoops dan pertama kali saya jualan itu jualan sepatu KW, tidak bukan sepatu original karena saya berbisnis sepatu ini sama sekali tidak ada pengalaman saya tidak punya relasi apa-apa, saya tidak punya relasi orang yang berjualan sepatu original saya tidak masuk komunitas mana-mana, yang tujuan saya itu adalah saya ingin berbisnis untuk mendapatkan uang jajan lebih untuk saya, akhirnya saya cari sepatu apa yang bisa saya jual akhirnya saya bertemu dengan om saya dan disitu saya memutuskan untuk berjualan sepatu Vans karena om saya punya relasi sepatu Vans tapi bukan original, melainkan sepatu KW dan pada saat itu saya mulai di jalan Burang-Rang di Blind Van di depan Basu Malang Enggal saya mulai berjualan sepatu disitu satu tahun, satu tahun setengah, sekitar satu tahun, satu tahun setengah saya berjualan sepatu Vans yang KW hingga pada akhirnya dari situ saya pindah ke Riponogoro berjualan disana dengan partner yang berbeda juga karena ada salah pahaman dan ada miskomunikasi dengan partner sebelumnya lalu saya ganti partner dan akhirnya saya berjualan di Riponogoro dan berjualan di Trunojoyo selama setengah tahun, setengah tahunan lah kalau nggak salah hingga pada akhirnya saya menemukan titik dimana ya partner yang saya punya itu tidak sesuai dengan harapan saya gitu loh tidak bisa dibilang bermain di belakang gitu nah pada akhirnya saya membuat kesimpulan bahwa memang berbisnis yang baik itu berbisnis yang baik itu baiknya dilakukan sendiri kecuali memang misalkan kalian memiliki partner yang memang satu visi dan satu misi dengan kalian gitu loh dan lalu bagaimana saya bisa mendapatkan relasi dari sepatu original saya itu beranikan diri untuk mendm atau message seluruh penjual sneakers original di Indonesia untuk menanyakan apakah diterima atau tidak gitu loh untuk menjadi reseller atau dropshipper gitu akhirnya ada beberapa yang menerima ada beberapa yang nggak gitu dari yang menerima itu adalah sneakers Bandung namanya dengan potongan sebesar 30 ribu nah bagaimana sih cara saya memasarkan Instagram Maki Squad zaman dulu saat Instagram ini belum seheboh sekarang gitu ya yang pertama saya lakukan itu adalah dulu mengiklankannya itu dengan paid promote ke Instagram-Instagram memang sudah besar followersnya bukan yang bukan yang Instagram yang kayak sekarang ya gitu akhirnya saya coba pelan-pelan saya gunakan hashtag saya terus posting saya tidak lupa juga untuk posting bukti transaksi bukti segala macam karena saat awal-awal itu bukti transaksi itu paling penting dan karena konsumen itu gimana ya konsumen itu untuk online shop yang di bawah seribu followers itu memang sedikit kurang percaya akhirnya saya berjuang gimana caranya bisa menyampai seribu dengan ya dengan usaha-usaha yang saya lakukan dengan cara-cara yang saya lakukan dulu itu saya percaya gini dulu juga waktu pas masanya belum sebanyak sekarang yang jual sneakers sudah banyak juga yang jual sneakers cuman tidak menjamur seperti sekarang dan belum ada toko-toko konsumen store seperti sekarang gitu loh yang banyak banget nah dulu itu dulu itu saya berpikir bagaimana caranya nih saya bisa bisa dikenal oleh banyak orang bisa di follow oleh banyak orang dengan berjualan fans karena kalau untuk jualan fans klasik waktu itu sudah menjamur dan banyak banget waktu itu fans yang murah ya terutama aktris sama Little Food waktu itu jual fans murah-murah banget sampai sekarang pun masih jualan fans murah ya maksudnya dengan harga yang murah gitu untuk aktris sama Little Food akhirnya saya berpikir saya beranikan diri untuk menjual sepatu kolaborasi karena saya percaya dalam menjalankan suatu bisnis itu memang harus ada yang berbeda gitu dari pesaing-pesaing kita gitu karena kalau misalkan sama dengan pesaing-pesaing kita lalu apa yang membuat online store kalian beda sama online store yang lain gitu akhirnya saya cuma beranikan diri untuk jual sepatu kolaborasi yang memang modalnya cukup lumayan dulu modal awal saya untuk menjalankan semuanya itu di 10 juta saya beranikan diri untuk menyetok Moon Eyes dan waktu itu Alhamdulillah dari Moon Eyes saya lumayan naik followersnya agak sedikit banyak karena orang-orang itu di Indonesia jarang untuk yang stok Moon Eyes dalam artian Moon Eyes tahun 2008 yang rilisan 2008 itu tidak banyak waktu itu orang yang menjual tapi saya beranikan diri untuk jual itu dan saya komplitkan gitu dan saya juga jual fans Supreme dan yang lain-lain pokoknya yang kolaborasi lah gitu akhirnya nama Mangkiska sudah mulai dikenal banyak orang terus akhirnya saya mulai memasukin fans plastik gitu karena saya berpikir bahwa bagaimana nih caranya pokoknya intinya orang-orang ini harus tahu dulu maki sekuat gitu loh nanti setelah orang itu tahu udah lumayan banyak baru saya bisa menjual barang yang lain gitu loh karena yang pertama itu yang harus kalian bangun itu adalah rasa kepercayaan konsumen rasa aman konsumen dalam berbelanja kalian harus bisa jamin itu gitu lalu cara mengembangkan bisnisnya itu pelan-pelan saya pelan-pelan konsisten saya percaya bahwa usaha yang maksimal akan memberikan hasil yang maksimal juga gitu kalau misalkan kalian agak sedikit lenje-lenje agak sedikit males-malesan ya hasilnya tidak akan maksimal gitu akhirnya singkat cerita saya memutuskan untuk pindah toko waktu itu aku sih di Hasanuddin dan saya tidak membuka toko itu lagi akhirnya saya pindah ke rumah untuk menjadikan kantor jadi lantai atas rumah saya itu menjadikan kantor oleh saya saya meng-hire orang fotografer dan videographer dan meng-hire admin untuk memperbaiki konten instagram saya untuk memperbaiki visual instagram saya karena saya menginginkan instagram saya ini memiliki visual yang baik gitu loh untuk memiliki visual-visual gambar yang bagus sehingga konsumen itu dengan jelas dapat melihat si kualitas sepatu tersebut detail-detail sepatu tersebut dapat terlihat dengan jelas di video ini sebenarnya saya akan memberikan beberapa tips ya sebenarnya saya ingin memberikan pengalaman saya juga men-sharing pengalaman saya yang tadi saya udah sharing terus saya juga memberikan tips-tips kepada teman-teman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua gitu nah banyak yang bertanya kepada saya mungkin seberapa penting sih kayak modal itu modal uang itu penting apa enggak sebenarnya gini untuk modal banyak yang mungkin salah paham ya teman-teman kayak untuk awal menjalankan usaha sebenarnya kalian itu tanpa harus modal uang juga kalian itu bisa melakukan sebuah usaha gitu modal kuota juga sebenarnya bisa karena uang itu tidak menjadi faktor utama memang untuk berapa aspek sih mungkin modal itu menjadi faktor utama untuk menjalankan sebuah bisnis gitu ya kayak cara kalian untuk mengiklankan Instagram kalian kan itu semua butuh uang gitu tapi yang faktor utamanya itu adalah diri kalian sendiri pun itu sudah menjadi modal utama untuk kalian menjalankan bisnis gitu ya yang penting kan dalam menjalankan bisnis itu sebenarnya kalian tahu tujuan kalian untuk menjalankan bisnis itu apa bisnis apa yang ingin kalian jalankan dan niat kalian dan mental kalian itu harus di asa dengan baik gitu loh untuk bisa menjalankan sebuah bisnis karena kalau misalkan mindset kalian di awal itu udah aduh saya pengen bisnis tapi nggak punya modal nggak punya uang itu menurut saya tidak bukan sebuah alasan gitu untuk menjalankan sebuah bisnis gitu loh karena kalian melakukan dropship juga asal kalian mau berusaha lebih giat lagi dibandingkan orang yang memang sudah punya modal ya bisnis kalian akan jalan gitu loh terus ada juga yang nanya kalau iklan itu penting apa nggak sih gitu untuk menjalankan sebuah bisnis iklan itu penting tapi paling penting itu di awal-awal saat karena kan kalian butuh ya kalian butuh jadi di awal-awal kalian menjalankan bisnis itu kalian butuh butuh melakukan iklan untuk menarik orang-orang datang ke instagram kalian dan kalian juga butuh testimoni sebenarnya butuh testimoni agar orang-orang yang baru pun percaya bahwa bisnis kalian itu benar gitu jadi sepatu yang kalian jual itu misalkan benar gitu bukan sepatu yang bohongan bukan sepatu kawai karena jujur mungkin bagi beberapa konsumen belanja online itu sedikit masih sedikit menakutkan ya karena takut tertipu lah takut segala macem gitu loh jadi untuk seberapa penting iklan menurut saya iklan penting itu di awal-awal kalian harus melakukan iklan lalu ada juga gini kalau kalian ingin menjalankan sebuah bisnis kalian harus cari tahu dulu nih pesaing kalian itu siapa sih yang berjualan sama dengan kalian gitu dan kalian tuh harus cari tahu nih oh mereka celah berjualannya seperti ini oh mereka celah berjualan seperti ini kalian tuh harus punya pembeda balik lagi saya ngomong kalian tuh harus punya pembeda dari para pesaing-pesaing kalian dan biar orang-orang itu merasa bahwa oh ini penjualan ini beda nih dari yang sebelumnya entah itu kalian memberikan servis yang luar biasa entah itu kalian memberikan free stuff atau apa misalkan atau misalkan kalian jual sepatu yang tidak orang lain jual jadi memang harus ada trademarknya harus ada pembedanya dibandingkan para yang pesaing-pesaing lain gitu loh nah ada juga ini banyak sih yang nanya ke saya via DM tapi tidak saya jawab waktu itu di Q&A ya dan saya akhirnya memutuskan untuk menjawabnya di video ini gitu loh dan bagaimana cara untuk menghadapi pesaing itu sebenarnya kalian bisa mungkin kalian bisa pakai cara-cara kreatif sesuai dengan pemikiran kalian karena begini dalam menjalankan bisnis itu kalian membutuhkan ilmu sebenarnya kalian harus cari tahu kayak misalkan ilmu-ilmu marketing ilmu-ilmu misalkan promosi atau kayak gimana-gimana itu kalian harus paham kayak misalkan contohnya kalian bisa melakukan bundling kayak misalkan pengusaha A online store A dia menjual osklu BW 850 ribu terus kalian berpikir ini kalau misalkan saya jual osklu BW yang sama harga 850 ribu bedanya apa dengan orang yang memang sudah besar dan konsumen bahkan justru akan pergi ke store yang memang sudah memiliki nama gitu loh tapi kalian bisa kalian turunkan sedikit keuntungan kalian untuk melakukan bundling gitu misalkan kalian beli kos polos nih di mana gitu misalkan distributor atau di mana dengan harga 25 ribu atau 35 ribu kos polos gitu lalu kalian bundling dengan osklu BW tersebut gitu sehingga ada nilai plusnya terhadap online store kalian jadi orang berpikir bahwa oh mendingan beli kesini aja 850 ribu bisa dapet kaos kok jauh lebih worth it gitu loh uangnya keluar jadi bayar satu dapet dua barang gitu loh dan konsumen akan jauh lebih suka dengan seperti itu atau misalkan kalian tidak ingin modal terlalu gede kalian bisa kasih free ongkir misalkan kasih free ongkir yang ekspres buat sebuah gimmick-gimmick yang memang orang lain itu merasa bahwa mereka mengeluarkan uang itu mereka mendapatkan value yang lebih dibandingkan yang lain gitu loh nah seperti yang Makisquad lakukan sekarang saya tidak melakukan bundling tapi pas waktu awal masih jaman osklu 850 ribu saya berpikir bagaimana kalau misalkan saya memberikan double packaging yang dalam artian saya menggunakan dus lagi untuk meng-cover sepatu tersebut biar tidak penyok dan saya memberikan juga bubble wrap terus saya memberikan kartu gift card dalam artian saya memberikan kartu ucapan dan beberapa stiker gitu loh jadi saya mengangkat unboxing experience dari apa saya mengangkat unboxing experience nya gitu jadi sehingga konsumen saat membuka sepatu ini saat berbelanja di Makisquad itu dia merasa aman karena saya melakukan double box gitu loh untuk packaging lalu eh ada beberapa tips dan saran juga bagi teman-teman yang memang pengusaha sneakers yang baru pengen mulai usaha sneakers atau usaha apapun saran saya itu adalah terus cari ide-ide kreatif ya untuk buat usaha kalian itu berbeda daripada pesaing balik lagi karena setiap pribadi asing-asing itu punya keunikan berpikir gitu loh jalani usaha kalian itu sesuai dengan ciri khas kalian sendiri karena gini kalian mungkin tahu brand-brand lokalnya kayak baju itu semua sama basicnya kan semua sama baju jualan baju tapi yang membedakan itu adalah ya bagaimana cara berpikir yang punya brand itu sendiri gitu karena setiap orang itu memiliki ciri khas yang berbeda mungkin kalian bisa mengikuti desain A desain B desain C gitu tapi kalian tidak bisa mengikuti pola pikir mereka gitu kalian tidak bisa mengikuti pola pikir mereka jadi mengapa saya bilang setiap orang itu memiliki ciri khas sendiri karena setiap orang itu mempunyai pikiran yang berbeda dari orang lain gitu loh jadi tidak akan mungkin sama jadi saran saya terus kalian cari referensi terus kalian cari ilmunya belajar dari berbagai macam orang mencoba untuk mendengar dari mendengar saran dari berbagai macam orang mencoba untuk ya balik lagi belajar dari video-video di youtube atau belajar dari ebook atau belajar dari mana karena balik lagi ilmu itu penting mungkin bagi seberapa orang kayak ilmu itu tidak begitu terlalu penting tapi menurut saya ilmu itu penting tanpa kalian berilmu terus kalian jalan terus kalian bilang bahwa pengalaman itu adalah ilmu yang paling besar ya tanpa kalian membaca buku juga ya kalian belajar juga sebenarnya dari pengalaman-pengalaman kalian jadi intinya belajar itu penting ilmu itu penting gitu loh jadi saran saya jangan janganlah kalian misalkan jadi pengusaha yang memang cuma sekedar ikutan tren doang atau nggak kayak keren-kerenan aja gitu loh atau nggak misalkan kayak ya pengen dapet cuan gede lihat orang lain jualan sepatu cuannya gede kalian juga ikutan untuk jualan sepatu dengan alasan ingin cuannya gede gitu loh jangan seperti itu kalian harus matangkan usaha kalian kalian juga berusaha untuk selalu menjadi pengusaha yang jujur gitu karena bisnis itu bukan cuma sekedar uang gitu bisnis itu gimana caranya kita membangun sebuah bisnis itu bagaimana caranya kita membangun sebuah relasi dengan orang-orang dengan konsumen dengan sebuah komunitas gimana juga cara kita sebagai pengusaha itu memberikan sesuatu yang positif buat orang-orang banyak gitu jadi bukan cuma hanya kita berjualan tapi juga kita bisa memberikan sesuatu hal yang positif kepada teman-teman dan kita juga bisa membangun relasi dan yang paling penting dalam menjalankan sebuah bisnis itu adalah attitude kalian gitu attitude kalian karena begini mungkin kalian pernah menghadapi beberapa pebisnis atau beberapa orang yang memang tidak memiliki attitude yang baik percuma karena dalam bisnis itu percuma kalian punya uang yang banyak percuma kalian punya uang misalkan ememan tapi kalau attitude kalian itu nggak ada sama sekali gitu karena attitude itu paling utama gitu dalam menjalankan sebuah bisnis orang akan senang dengan kalian kalau misalkan attitude kalian baik gitu nah kalau untuk para pengusaha-pengusaha yang ngerasa bahwa kayak kadang jenuh atau gimana itu sebenarnya manusiawi saya juga pernah mengalami fase itu terkadang manusiawi aja bahwa kita merasa jenuh terhadap bisnis sendiri terus kita juga sedikit underestimate aduh ini laku apa enggak ya gitu barang yang saya jual tapi hal itu sebenarnya harus kalian hilangkan dan terus maju untuk menghadapi tantangan yang ada gitu jangan memiliki mental yang lain jelah gitu harus coba untuk fight gitu untuk menghadapi itu semua dan jika anda seorang pebisnis ataupun pegawai juga saya memiliki sebuah pesan selalu ingat pada tiga hal yang pertama itu kalian harus memiliki niat mental dan ilmu yang luar biasa gitu ya bukan yang cece gitu lalu hubungan yang baik dengan orang tua kalian hubungan yang baik dengan lingkungan kalian gitu jangan pernah kalian merasa arogan terhadap kayak mentang-mentang kayak nih saya udah penjualan saya udah gede nih ini tokosnya gede nih segala macem terus kalian menjadi merasa arogan dan sombong gitu jangan sama sekali jaga hubungan baik dengan orang tua kalian jaga hubungan baik dengan lingkungan kalian dan yang terakhir itu jaga hubungan baik dengan Allah gitu dengan Tuhan kenapa saya bilang kayak gitu karena percuma sama sekali percuma apabila misalkan kalian melupakan ketiga hal itu bisnis kalian itu tidak akan jalan sama sekali karena yang tugas kita itu adalah sebagai pebisnis itu adalah kita hanya berpikir kita berusaha kita berdoa dan sisanya kita pasrahkan gitu loh karena yang merubah hati manusia untuk bisa datang ke toko kita atau datang untuk membeli via lain atau WA itu cuma Tuhan gitu jadi jangan lupakan tiga hal itu karena kalau misalkan kalian ingat ketiga hal itu dan kalian lakukan ketiga hal itu insya Allah bisa kalian akan sukses jujur dan bertanggung jawab juga jangan lupa jujur jadi misalkan jujur adalah kalian sampaikan walaupun memang misalkan barang tersebut itu memang tidak layak untuk kalian jual atau nggak ada cacat sedikit atau kegores sedikit kalian sampaikan jangan semata-semata kayak yang penting barang ini cepat laku nih barang udah apa barang ini udah lama nggak laku-laku tapi akhirnya ada konsumen yang membeli akhirnya disumput-sumputin misalkan mis sebuah mis dari sepatu tersebut gitu ya akhirnya konsumen kecewa dan tidak akan balik lagi mungkin saya juga beberapa kali lupa untuk mengecek sepatu dan akhirnya konsumen mendapatkan sepatu yang tidak sesuai dengan keinginannya saya juga meminta maaf apabila konsumen ada yang mendapatkan hal seperti itu tapi saya bertanggung jawab saya juga memiliki jaminan saya juga memberikan jaminan kepada konsumen bagi konsumen yang merasa barangnya tidak cocok tidak sesuai bisa dibalikan dan saya akan kembalikan uangnya 100% full gitu loh dan eh kalian juga jangan 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 sampai eh jika kalian ingin jadi pembisis kalian harus terus belajar gali diri kalian sampai semaksimal mungkin terus upgrade diri kalian jangan lenje-lenje jangan pasrah akan keadaan kayak misalkan nggak laku nih seminggu udah aja pasrah gitu saya pernah mengalami fase dimana satu bulan itu omsetnya cuma 300 ribu saya harus bayar toko dan saya harus bayar pegawai tapi saya sudah pasrah saya percaya jika saya berusaha jika saya berusaha dengan baik insyaallah semua akan ada jalannya gitu loh walaupun terkadang bisa membuat mental agak sedikit down tapi insyaallah jika kalian berusaha jika kalian tekat memiliki tekat yang kuat akan jalan gitu terus eh jangan sampai juga kalian mengalami apa mendapatkan sebuah kesalahan jadi jangan sampai kalian menghadapi kesalahan-kesalahan yang kalian buat lebih dahulu akhirnya kalian sadar gitu loh jangan sampai kenapa karena saya pernah merasa saya pernah beberapa kesalahan yang saya pernah halami itu yang pertama adalah terlalu boros terlalu boros saya ngerasa bahwa saya punya uang banyak nih saya boros lah untuk hidup saya sendiri misalkan beli ini lah beli itu di luar jadi terlalu edan gitu untuk beli-beli barangnya sehingga uang yang tersisa atau uang yang saya dapatkan hasil usaha ini habis dengan cepat gitu karena lifestyle saya gitu terus terlalu percaya dengan orang dalam bisnis itu kalian harus benar-benar hati-hati jangan sampai terlalu percaya dengan orang lah karena belum tentu orang itu baik ke kalian belum tentu benar-benar baik siapa tahu memang ada maunya tapi jangan juga kalian selalu negatif kepada orang ya kalian humble aja kalian berusaha untuk humble kepada setiap orang yang baru kalau misalkan kalian udah melihat gelagat-gelagat yang tidak enak kalian lebih baik mundur jangan dipaksakan gitu loh nah seperti itu lalu kayak yang ketiga itu jangan terlalu cepat juga mengambil keputusan segala sesuatu kayak misalkan kalian mengorder barang nih kalian harus cari tahu dulu nih dengan baik kalian harus riset dulu apakah sepatu ini benar-benar laku atau tidak jangan sampai cepat ngambil keputusan karena saya pernah cepat ngambil keputusan membuat sebuah baju gitu ya membuat sebuah baju saya buat dengan kuantiti yang banyak dan akhirnya tidak begitu terlalu laku akhirnya uangnya tertahan di baju gitu jadi jangan terlalu cepat mengambil keputusan jangan terlalu sombong sama arogan gitu karena orang-orang tidak akan suka dengan kalian apabila kalian terlalu sombong terus jangan juga jadi orang yang tidak mau berbawur dengan orang lain gitu dan tidak mau belajar gitu karena itu harus dalam melakukan sebuah bisnis apalagi sepatu ini kalian harus mau berbawur dengan orang lain ya walaupun memang kalian apa ya walaupun kayak misalkan kayak teman-teman ada kumpul nih komunitas misalkan komunitas sepatu di Bandung misalkan kalian ikut misalkan kumpul terus kayak misalkan event-event kalian datang gitu-gitu maksudnya kayak jangan sampai kalian berjuang sendiri lah karena kalau misalkan dalam dagang sepatu ini berjuang kalian dagang sendiri independen ya tidak mempenuhikan lingkungan dan komunitas ya kalian tidak akan maju begitu pesat karena sebuah link atau sebuah jalan itu akan datang dari sebuah komunitas dan sebuah relasi gitu dan sebuah teman-teman gitu loh dan eh apa kesalahan-kesalahan itu yang sering saya buat apalagi yang paling fatal itu adalah mungkin anak-anak muda yang umur 20an gitu 20 sampai 22 23 yang baru beisi sepatu terus akhirnya penjualan yang gede akhirnya dia meningkatkan lifestyle dia secara tiba-tiba secara drastis hingga pada akhirnya dia amsyong gitu pada akhirnya gitu atas kesalahan yang dilakukan saya melakukan itu pada umur saya segitu hingga akhirnya saya mengurus modal saya yang dimana modal saya tidak berputar dan tidak meningkat modal saya habis dengan lifestyle yang saya jalankan gitu loh maka dari itu saya sarankan saya tidak ingin teman-teman semua mengalami hal seperti itu juga gitu loh nah jangan pernah kalian berbohong kepada konsumen kalian katakan yang sejujurnya terus kalian juga jangan takut sama rezeki ya maksudnya kayak dalam artian saya saya percaya bahwa jika memang kalian sudah berusaha dengan giat kalian sudah berdoa dan kalian sudah pasrahkan rezeki pasti akan datang menghampiri kalian kalau memang sudah waktunya rezeki akan datang gitu loh jadi jangan pernah takut aduh gimana ya saya dapat nggak ya ini sekarang ada nggak ya penjualan sepatu hari ini atau gimana gimana jangan sampai sekalipun kalian berpikiran seperti itu nah yang terakhir ini juga ada yang tanya bagaimana caranya biar misalkan usaha ini makin makin berkembang gitu disini sebenarnya agak sedikit agak sedikit berkesinambungan ya saya akan memberitahukan bagaimana cara saya mengatur keuangan saya gitu loh dan sehingga juga membuat lifestyle saya bisa dipenuhi urusan yang lain bisa dipenuhi dan modal juga tetap meningkat gitu loh jadi saya melakukan jadi begini saat kalian misalkan mendapat kalian mendapatkan keuntungan 100% itu kalian potong dulu 10% atau 5% itu untuk kewajiban kalian gitu kewajiban untuk memberi kepada orang lalu setelah dari situ kalian juga harus yang saya lakukan itu adalah saya memberikan potongan 25% atau 20 jadi 25% ketabungan untuk tabungan saya 25% itu untuk ke modal saya gitu karena modal itu harus bertambah tiap bulan tidak mungkin tidak bertambah gitu gitu loh tabungan untuk apa tabungan sebenarnya gini anak-anak muda mungkin sekarang berpikir bahwa tidak begitu terlalu penting untuk menabung yang penting lifestyle dulu lah padahal yang penting itu adalah nabung itu hal yang paling penting gitu gimana caranya kalian bisa mendapatkan apalagi pebisnis nih pebisnis itu harus punya tabungan saat kalian mendapatkan momen yang zon gitu kayak misalkan barang kalian ketahan atau nggak misalkan barang kalian atau nggak kalian tertipu dan segala macam kalian tuh punya masih punya backup untuk usaha kalian biar tetap maju gitu loh nah lalu kalian potong nih kalian operasional-operasional kalian kayak misalkan bayar pulsa internet misalkan bayarin bensin dan lain-lain segala macam kalian potong dulu nah sisanya baru boleh kalian pakai untuk kalian belanja gitu karena balik lagi diri kita juga harus harus butuh untuk dibelanjakan maksudnya artian kita juga butuh apresiasi untuk kerja keras diri kita gitu nah jadi sekian sebenarnya video yang akan saya video ini dan mohon maaf jika misalkan memang ada yang kurang jelas atau misalkan mohon maaf jika ada yang informasi yang tidak tersampaikan atau nggak berapa DM yang diangkat ke monkey squad tidak saya jawab saya hanya bisa memberikan segitu-segitu dulu eh ini di cut masuknya ke sini aja sekian video dari monkey squad pada kali ini mudah-mudahan apa yang saya share apa yang saya bagikan kepada teman-teman semua bisa memberikan inspirasi atau bisa memberikan motivasi dan juga memberikan semangat kepada teman-teman bisa memberikan ilmu juga mungkin walaupun memang tidak banyak karena apabila saya ceritakan semua dan saya juga berikan semuanya videonya akan sangat panjang sekali dan saya juga memberitahu pada teman-teman bagi teman-teman yang memang ingin bertemu untuk ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sepatu dan segala macam saya akan ikhlas membantu teman-teman semua saya akan mengiyahkan ajakan teman-teman kalian untuk misalkan bertemu untuk ngopi bareng gitu ya kita ngobrol soal sepatu dan saya juga sebenarnya ingin membagikanlah selagi saya punya ilmu selagi saya punya relasi atau ngaling saya ingin membagikan kepada teman-teman semua silahkan bagi teman-teman yang memang di Bandung nih yang memang ingin bertemu bisa langsung bisa langsung hubungi monkey squad via DM untuk kita bertemu kapan-kapan untuk kita ngopi bareng itu loh ya untuk lebih detailnya akan saya ceritakan nanti di sana dan untuk lebih jelasnya apa yang kurang informasinya yang sekarang itu bisa nanti di diobrolkan di tempat gitu oke sekian videonya mohon maaf bila ada kesalahan bagi teman-teman yang memiliki kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar bawah jangan lupa juga untuk subscribe untuk kalian dukung channel monkey squad supaya jauh lebih besar lagi nih jauh lebih bisa memberikan motivasi kepada orang banyak karena visi misi dari monkey squad itu adalah kami ingin tidak kami tidak hanya ingin menjual sepatu saja gitu tapi kami juga ingin memberikan sesuatu hal yang baik kepada orang-orang pada konsumen-konsumen kami kepada followers-follower monkey squad yang berupa motivasi atau inspirasi buat teman-teman yang memang membutuhkannya itu gitu loh jadi mudah-mudahan berguna wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati